Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya di video ini saya mau berbagi kepada teman pemula cara pasang polmeter digital DC ya pada trapo CT ya teman-teman ini polmeter ini tegangan dengan supply nya minimal 5 pol ya maksimal 30 pol untuk menhidupkan polmeter ini ya menyalakan polmeter ini kalau untuk pengukuran itu maksimal 100 pol DC 10 ampere ya teman-teman oke di sini ada kabelnya ya teman-teman ini yang besar ini adalah untuk inputnya Min ya input Min masuk ke sini dan ini keluarannya ini masih Min ya teman keluarannya Min ya dan untuk tiga kabel ini yang hitam ini juga juga Min ya teman atau ground ini sama ya dua ini Hai dan ini plusnya Hai yang kuning ini untuk pengukuran Hai Oke secara pasangnya seperti ini sebelum kita pasang ke trapo teman-teman sediakan yang seperti ini Hai ini dioda 3 ampere ya teman digabung ujungnya seperti ini yang ada putihnya ini digabung ya yang ada putihnya ini adalah minnya dioda Hai digabung dan disolder ke plusnya elko Hai seperti ini ya teman-teman dan ini kaki negatifnya elko Hai nanti disolder ke CT ya ini saya kasih kabel karena kakinya saya pendek ini Eko bekas Eko nya minimal 25 pol itu teman-teman Hai 25 pol yang ininya ya Hai 25 pol minimal ya teman-teman Hai kalau kita ambil tegangan disana 12 pol ya Oke seperti ini teman-teman Hai yang 12 pol 12 pol ya teman-teman Hai kita lanjut pemasangan Hai ini ada teman-teman Hai Hai kabel yang kecil ini tidak perlu kita pakai ya Hai kabel yang kecil Hai Oke kita pakai saja ya Ayo kita pakai saja ini kita gabung ya Hai yang ini yang hitam ini kita gabung hai 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 kabel hitam ini kita sidear gc-t-t-an hai 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 KCt atau minnya Eko Dan yang merah Kita solder K plusnya Elko Yang disini Yang merah Oke teman Seperti ini ya teman Kabel hitam tadi Yang kecil dan yang besar Saya gabung ya Di sini Di CT nya Dan Plusnya Di plusnya Elko Yang dua ini tidak Belum saya solder Oke Kita nyalakan Kita colok ya teman Nah ini ya Polmeternya menyala Tapi belum ada nilai Karena yang kuning ini Untuk pengukurannya Belum saya tempelkan ya teman Belum saya Koneksikan Oke kita tempelkan disini Di plusnya Elko Disini terbaca 17,8 ya teman 17,8 Oke kita ukur pakai tester Kita ukur pakai tester Kita ukur pakai tester 17,8 ya teman Disini 17,8 Oke Oke kabel kuningnya Lepas Oke 17,8 ya teman Kita tes Pakai ini Lihat di testernya ya teman 17,8 ya teman 17,8 ya teman Selisihnya Dikit ya teman Itu 17,8 Ini 17,9 oke cocok ya teman memang disini agak lebih dikit karena errornya itu 3 sampai 0,6 1 sampai 0,3 errornya oke kita coba pengukuran yang di atas ini saya coba mengukur yang ini ya teman teman output PSU ini kita ukur disini terusnya oke lihat di testernya terbaca 36 pol ya disini belum ya ini kita pencapkan di plusnya PSU yang kuning ya teman karena kita mau ukur keluarannya disini oke terbaca 36,4 36,3 perhatikan di testernya ini ya teman oke kelihatan ya teman disana 35,99 dan disini 36,3 agak selisih ya dikit 0, ya selisihnya nah disini belum terbaca ampere nya ya teman kita harus kasih ban ya teman biarkan seperti itu saya akan kasih beban led ini plusnya led kita kasih disini oke dan output min nya kita koneksikan kesini oke min nya led teman teman lihat teman ya 0,5 0,05 pol eh 0,04 ampere teman ini ini ya kalau tidak ada beban ampere nya tidak terbaca nah seperti ini kalau untuk membaca bebannya seperti ini output dari pol meter ini kita koneksikan ke led min led oke oke teman semoga bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar yang tidak subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati